Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Semoga pembelajaran kita pada hari ini Mendapatkan rizu dari Allah SWT Berdoa mulai Berdoa selesai Oke bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak Oke Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya? Mati Oke siap untuk belajar? Siap Hari ini ada yang tidak masuk? Mati Alhamdulillah semua diberi kesehatan sehingga bisa masuk sekolah semuanya Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang? Belum tahu? Oke Tahu pembelajaran kita hari ini Kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam ke Nusantara Sebelum kita lebih jauh belajar tentang teori masuknya Islam ke Nusantara Silahkan Silahkan anak-anak lihat video yang akan saya putar berikut ini Oke selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam ke Nusantara Perlu kita ketahui bahwasannya masuknya Islam di Nusantara ini dari berbagai macam sumber Ada yang dari Hadaromaut, Yaman, Persia, dan Cina Menurut teori Arab, Islam masuk ke Nusantara sudah sangat lama sekali Yaitu di Baru Sumatera Utara Yang pada masa itu masih zaman kekolifahan dinasti Umayyah Kemudian selain itu juga ditemukannya Makam Fatimah binti Maimun Di Serjayu Gresik yang membawa Islam masuk ke Nusantara Yang pada masa itu masih pada zaman kekolifahan dinasti Umayyah Oke itu tadi video tentang teori masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Arab Dan yang selanjutnya silahkan disimak Yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Persia Yang tercatat dalam sejarah Islam datang dari Persia Ada seorang ulama namanya Sheikh Ahmad Subakir Datang ke Nusantara ini atas perintah Sultan yang dari sana Karena pedagang-pedagang dari Persia kalau datang ke Nusantara ke Jawa ini Berangkat seratus pulang tinggal lima puluh karena mati Maka Sultan tersebut mengutus Sheikh Subakir untuk melihat apa yang terjadi di sana Berangkatlah Sheikh Subakir berkenalan dengan Ratu Sima Ratu Kalinga di Jepara yang sangat terkenal adil Ternyata konon di Nusantara ini banyak makhluk halusnya yang jahat Maka oleh Sheikh Subakir makhluk-makhluk jahat tersebut dirantai dan dibuang ke pantai selatan Kecuali dua makhluk halus yang baik, mulia, tidak mengganggu Islam Tapi tidak masuk Islam Ia adalah Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togok Sheikh Subakir kuburannya banyak Ada yang berpendapat di Gunung Tidarmagelang Tapi yang benar di wajah Sulawesi Selatan Datang pula ulama Sheikh Riasyidin Anisamburi Yang terkenal dengan nama Mbah Wasil Beliau adalah seorang yang ma'rifatullah Beliau datang ke Kediri berteman dengan Raja Doho Kediri Joyo Boyo Beliau membawa kitab Al-Asror yang isinya ramalan-ramalan memandang masa yang akan datang Diajarkan pada Raja itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Maka disebut Ramalan Jongko Joyo Boyo Makam Mbah Wasil ini terletak di belakang Masjid Setono Gedong Kediri Kemudian datanglah beberapa ulama tahun 141 dari Cina Sheikh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Karawang Mengajarkan Al-Quran yang suaranya merdu Maka disebut Sheikh Pura Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang beragama Buddha Mendengar pada agama baru Marah dan datang ke Rengas Dengklok, Karawang Untuk membunuh orang itu Sampai di Rengas Dengklok, ada muridnya yang bernama Subang Larang Yang sangat cantik sekali Anaknya Ki Gede Tapa dari Cirebon Suaranya enak Jangankan mau marah bahkan membunuh Sheikh Pura Prabu Siliwangi malah jatuh cinta Maka langsung dilamarnya Dan Sheikh Pura menyuruh Prabu Siliwangi untuk masuk Islam Kemudian terjadilah pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang Mempunyai putra namanya Prabu Kian Santang atau Sheikh Rahmatullah Yang akan mengislamkan seluruh daerah Jawa Barat Kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya Suku Badui di Malimting Agamanya tetap karuhunan Sunda Wiwitan Kemudian anak kedua Sheikh Somadullah Dan anak ketiga dari Prabu Siliwangi Yaitu Rara Santang atau Syarifah Mudaim Dinikah oleh Habib Abdullah Ahmad Khan Mempunyai putra Syarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat Tahun 1410 Seorang ulama Cina Sheikh Hasanuddin Yang ada di Rengas Dengklok Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Dengan muridnya Sheikh Hasanuddin Perkembangan Islam yang di Jawa Timur Kerajaan Majapahit agamanya adalah Hindu Dan Raja yang terakhir yaitu Brawijaya V Ia memiliki istri yang sangat banyak Di antara istrinya muslimah dari Cina Namanya Subaci Orang Jawa sering menyebutnya dengan nama Dewi Retno Punya anak laki-laki namanya Jinbun Jinbun sangat nakal sekali Akhirnya diusir dari istana Jalan ke timur Masuk kota Ampel Dinta, Surabaya Berjumpa dengan Sheikh Rahmatullah Atau Sunan Ampel Bin Ibrahim Samarkon Kemudian Jinbun masuk Islam Dan namanya diganti menjadi Abdul Fatah Dia bermisi pada gurunya Akan membentuk kerajaan Islam Lalu berdirilah kerajaan Demak Bintoro Kerajaan Islam pertama di Jawa Begitu mendengar anaknya masuk Islam Brawijaya V Pontak dengan Raja Sriwijaya di Palembang Yang termasuk anaknya juga Yang bernama Aryadillah Yang setelah masuk Islam Berganti nama menjadi Fatahillah Barna Rakyat Majapahit Banyak yang masuk Islam Akhirnya Prabu Brawijaya V Juga ikut masuk Islam Maka selesailah sejarah Majapahit Yang bubar tanpa peperangan Prabu Brawijaya V Prabu Brawijaya V ini Kuburannya terletak di atas gunung lawu Karanganyar Jawa Tengah Oke anak-anak sekalian Setelah kalian mengamati video yang telah saya bagikan tadi Apakah anak-anak bisa memahami isi dari video tadi? Bisa lah Oke, kalau bisa Selanjutnya Silahkan anak-anak semuanya untuk meresum pemahaman kalian yang telah kalian dapatkan dari video tadi Jadi tugasnya adalah meresum dari video Lalu Anda mempresentasikannya Melalui sebuah video Dan di-upload di Youtube Setelah di-upload di Youtube Link beserta tugas resumennya tadi di-upload Setelah dikumpulkan di Google Classroom Paham gak tugasnya? Gak Oke, kalau sudah paham tentang tugas hari ini Kita lanjut ke materi Jadi tujuan saya memberikan video tadi Untuk menambah wawasan anak-anak sekalian Tentang teori masuknya Islam ke Nusantara Karena teori masuknya Islam ke Nusantara ini banyak sekali Dan juga berbeda-beda Kalau di dalam video tadi Teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada tiga Teori Arab, Bersia, dan Cina Sedangkan di dalam buku yang kita pelajari hari ini Itu yang pertama ada teori Gujarat Atau dari India Dan yang selanjutnya ada teori Arab Teori Bersia, dan teori Arab Dalam pembahasan ini sangat bervariatif sekali Karena ada perbedaan-perbedaan Bagaimana bisa memahami ya Tentang teori masuknya Islam ke Nusantara? Bisa Bisa Jadi masuknya Islam ke Nusantara ini Ada berbagai teori Oke Jika kalian sudah paham Mungkin pembelajaran kita cukup sekian Semoga bisa bermanfaat Yang pesan saya hari ini Jangan lupa untuk belajar di rumah Untuk menambah wawasan kalian Tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Agar kalian mengetahui Sejarah-sejarah Islam yang terjadi Ya mungkin cukup sekian Pembelajaran kita Pembelajaran hari ini Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini Bisa bermanfaat dan berapa Amin Amin Ya Rabbal Amin